Halo semuanya, hari ini aku mau sharing gimana cara membuat website dari awal sampai jadi tanpa coding sama sekali menggunakan WordPress dan nantinya di akhir teman-teman akan bisa membuat website seperti ini ini dibuat menggunakan WordPress ya dan nanti aku akan bahas gimana cara membuatnya dari awal ya dari awal kita bikin header disini terus kita bikin hero bikin section portfolio dan efek-efek hover seperti ini lalu ada section project ya yang mana ini ada efek hovernya juga lalu section my service dan ada call to action di bawahnya dan ini ada 3 halaman utama halaman home, halaman about yang bisa diisi dengan about me lalu ada juga halaman project yang bisa diisi dengan portfolio portfolio ya nantinya bisa diisi dengan portfolio yang pernah temen-temen buat nah sebelum masuk ke pembahasan aku mau bahas dulu nih apa aja keuntungan kalau misalnya temen-temen bisa bikin website sendiri yang pertama kalau kalian bisa bikin website sendiri tentunya kalian bisa bikin website untuk pribadi ya baik itu untuk personal branding maupun untuk website portfolio terus yang kedua kalian juga bisa bikin website untuk usaha atau bisnis kalian misalnya kalian punya usaha jasa pembuatan desain atau mungkin jasa pembuatan video nah itu kalian bisa bikin website bisnis untuk usaha atau bisnis kalian sendiri terus yang ketiga kalian juga bisa menghasilkan uang dari skill membuat website contohnya misalnya kalian bisa buka jasa pembuatan website kalau kita lihat di situs freelance seperti Fiverr ada banyak banget yang menjual jasa pembuatan website ya terutama website WordPress dan ini harganya juga cukup lumayan mulai dari seratusan dolar ya lihat disini untuk website WordPress mulai dari 120 dolar sampai 410 dolar dan kalau kita lihat juga di situs seperti Upwork ini ada banyak freelancer ya yang menjual jasa pembuatan website atau WordPress developer itu harganya per jam mulai dari 20 dolar per jam ada yang 14 dolar ada yang 35 dolar per jam dan macem-macem ya karena emang sekarang ini skill pembuatan website itu sangat dibutuhkan ya apalagi sekarang kita masuk ke jaman serba online yang mana semua bisnis itu sekarang butuh yang namanya website so ada banyak banget keuntungan kalau misalnya teman-teman bisa bikin website sendiri oke sekarang kita bahas gimana cara membuat website nah yang pertama untuk membuat sebuah website teman-teman butuh yang namanya hosting dan domain hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya domain adalah alamat suatu website contohnya facebook.com, google.com, toyokobom.com ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah nah jadi teman-teman disini hosting itu adalah tanahnya ya tanah dimana kalian bisa membangun rumah kalian sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian nah untuk mendapatkan hosting dan domain teman-teman bisa membelinya di layanan penyedia hosting dan domain salah satu penyedia hosting dan domain yang aku rekomendasiin adalah niaga hoster karena disini pertama harganya cukup terjangkau ya mulai dari 9.900 per bulan teman-teman sudah mendapatkan hosting ya dan disini paket yang diskonnya paling gede itu adalah paket personal ya diskonnya up to 75% teman-teman sudah mendapatkan hosting yang bisa dikunjungi hingga 135.000 pengunjung tiap bulan dan ini sudah mendapatkan gratis domain ya selama satu tahun nah selain harganya yang cukup terjangkau di niaga hoster ini juga tersedia customer support 24 jam jadi misalnya teman-teman punya kendala dengan hosting kalian kalian bisa langsung chat ke customer support niaga hoster disini dan mereka siap membantu teman-teman 24 jam selain itu teman-teman juga tidak perlu khawatir dengan keamanan website karena di niaga hoster ini memberikan ekstra security terhadap website kalian dan server niaga hoster itu dipantau 24 jam dalam 7 hari jadi teman-teman bisa fokus mengurusin bisnis tanpa perlu repot mengurusin server nah untuk cara membelinya teman-teman bisa pilih paket yang ingin diambil disini saran aku yang paling rekomen adalah paket personal karena diskonnya yang paling gede kita bisa pilih paket yang ini klik pilih paket kemudian teman-teman bisa lihat disini untuk durasi paketnya ini bisa disetting mulai dari 1 bulan 1 tahun hingga 3 tahun nah disini untuk diskon 75% nya harus langganan paket 3 tahun jadi totalnya sekitar 896 ribu ini kalau dibagi 3 tahun harganya jadi sekitar 300 ribuan kemudian teman-teman bisa masukkan nama domain disini lalu cek domain nah jika tersedia domainnya disini akan ada tanda checklist dan lihat disini harganya jadi 0 karena ini sudah gratis domain selama 1 tahun kemudian kita bisa tambahkan ke card lalu klik lanjutkan dan lihat disini total harganya jadi 896 ribu plus PPN 11% jadinya 995 ribu nah teman-teman bisa gunakan kode kupon Yoko Bom masukkan disini klik gunakan dan lihat total harganya berkurang jadi 895 ribu jadi teman-teman bisa gunakan kode kupon Yoko Bom untuk mendapatkan tambahan diskon 10% kemudian teman-teman bisa pilih metode pembayaran yang kalian inginkan lalu klik masuk untuk check out kemudian klik register dan isikan email password serta data-data lainnya nah setelah membeli hosting dan domain langkah berikutnya adalah menginstall wordpress apa itu wordpress? jika diberatkan membangun sebuah website itu sama dengan membangun sebuah rumah dan hosting ibaratnya adalah tanahnya dan domain adalah alamatnya wordpress.org itu ibarat kerangka rumahnya nah ibaratkan kalian membangun sebuah rumah kalian tidak perlu membangunnya dari awal kalian tidak perlu membuat fondasinya dari awal sama halnya dengan membuat website dengan wordpress kalian tidak perlu coding dari awal kalian tinggal menggunakan wordpress untuk kerangkanya dan memodifikasi tampilannya sesuai dengan keinginan kalian untuk menginstall wordpress teman-teman bisa login ke Niagara Oster dan nantinya teman-teman akan menjumpai dashboard atau tampilan seperti ini ini adalah tampilan dashboard baru dari Niagara Oster disini ada layanan hosting dan domain yang sudah teman-teman beli kemudian caranya klik kelola layanan yang hosting ini nah nantinya teman-teman akan masuk ke seperti ini kemudian scroll ke bawah dan disini pilih yang c-panel ya klik lihat semua fitur c-panel kemudian kita scroll ke bagian paling bawah disini ada wordpress ya di bawah skrip ini disini ada wordpress kita klik lalu pilih install kemudian di bagian sini pastikan teman-teman menginstall di domain yang ingin kalian install wordpress kemudian scroll ke bawah di bagian admin username dan password teman-teman bisa ganti dulu di bagian admin email sebaiknya juga diganti dengan email teman-teman kalau sudah scroll lagi ke bawah kemudian klik install nah ini proses instalasinya sudah selesai kita bisa klik websitenya untuk melihat ya ini adalah tampilan website awalnya kemudian disini ada untuk loginnya jadi untuk login website wordpress itu nantinya disini teman-teman di nama domain teman-teman garis miring wp-admin dan ini adalah tampilan awal wordpress ketika selesai di install selanjutnya kita setting dulu ke bagian general pilih setting masuk ke general kemudian disini teman-teman bisa mengganti judul website ya di bagian site title nah tentunya untuk judul website ini tergantung dari website apa yang teman-teman mau buat misalnya disini aku mau buat website untuk kebutuhan personal brandingku jadi disini aku akan isikan judulnya seperti ini ini nama saya kemudian disini diisi dengan profesi saya misalnya UIUX designer atau web designer seperti ini lalu di bagian tagline di bawahnya nah teman-teman juga bisa isikan dengan tagline website apa yang kalian buat ya disini misalnya aku buat seperti ini we create highly converting website atau I create highly converting website lalu di bagian bawah kita scroll di bagian time zone nah sebaiknya kita ganti menyesuaikan dengan negara kita yaitu UTC plus 7 lalu di bagian date format kalau kalian mau ganti silahkan tapi ini aku biarin aja dan di bagian time format juga sama ya ini dibiarin aja kemudian klik save change nah setelah ini kita masuk ke bagian permaling nah secara default teman-teman url sebuah website di wordpress itu adalah seperti ini nama domain garis miring tahun garis miring disini ada bulan tanggal baru url postnya nah ini terlalu panjang supaya lebih simple dan lebih mudah untuk diingat dan diserap oleh google ya teman-teman ganti formatnya menjadi post name disini jadi nanti formatnya nama domain garis miring langsung ke url postingan dari blognya ya kalau sudah kita klik save change oke ketika pertama kali menginstall sebuah wordpress kita akan menjumpai tampilan seperti ini nah ini adalah tampilan dari themes bawaan dari wordpress ya yang mana themes itu bisa kita lihat dan akses di bagian appearance kemudian klik themes nah lihat disini yang aktif adalah 2023 ya yang bisa kita lihat tampilannya kurang lebih seperti ini nah sebuah themes ini memiliki beberapa fungsi dan fitur masing-masing ya nah disini saya akan menggunakan themes dari blogsi yang mana ini themesnya cukup bagus ya yang bisa kita custom nantinya caranya teman-teman klik add new disini lalu disini ketikan blogsi tulisannya seperti ini nah kemudian klik install blogsi yang ini kalau sudah klik activate nah kalau sudah berhasil teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini ya dan di bagian appearance di bawah sini ada menu blogsi yang artinya themesnya sudah berhasil di install nah kalau kita refresh ya website kita tampilannya akan berubah seperti ini nah kita akan memanfaatkan themes blogsi ini untuk nantinya membuat menu header dan juga footer kemudian setelah install tema selanjutnya kita perlu menginstall plugin ya masuk ke menu plugin nah disini ada beberapa plugin bawaan yang kita dapat ketika menginstall wordpress di awal kita bisa nonaktifkan dulu dengan cara klik semua plugin disini kemudian pilih deactivate kemudian klik apply oke berikutnya kita install plugin yang kita butuhkan klik add new pertama kita butuh plugin elementor jadi elementor ini adalah plugin page builder di mana kita bisa membuat website tanpa coding sama sekali nantinya dengan elementor ini nah temen-temen install yang ini elementor website builder klik install now kemudian klik activate nah kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kalau menjumpai tampilan seperti ini kita skip dulu aja dan ini skip lagi oke kita skip lagi nah ini adalah tampilan dashboard dari elementor nantinya saya akan jelaskan di part berikutnya kita perlu close dulu disini kita klik exit di set lighter oke kita klik wordpressnya lagi disini dan masuk lagi ke bagian plugin kemudian klik add new nah kita perlu menginstall satu plugin lagi yaitu save svg nah gunanya oh sorry tulisan save yang pakai f ya save svg seperti ini nah install plugin yang ini teman-teman save svg nah ini gunanya untuk supaya nantinya kita bisa mengupload file atau gambar berformat svg ya klik activate kalau sudah oke jadi disini kita sudah menginstall dan mengaktif 2 plugin ya elementor dan save svg ya oke kita lanjut lagi nah sebelum kita masuk ke pembuatan website ada baiknya teman-teman siapkan dulu color palette yang akan digunakan di website kalian nah caranya teman-teman bisa mencari referensi yang pertama teman-teman bisa buka pinterest kemudian disini ketikan webdesign nah disini kita akan bisa menemukan banyak referensi webdesign dan teman-teman bisa lihat disini setiap desain sebuah website itu pasti memiliki color palette masing-masing contohnya disini website ini atau desain ini menggunakan warna kuning putih dan hitam ya nah kita bisa lihat disini ada banyak referensi teman-teman bisa mengambil referensi dari sini ya warnanya misalnya disini ini ada warna biru kuning dan putih ya terus ini juga ada warna ungu abu dan putih nah teman-teman bisa pilih salah satu referensi yang referensi warna yang ingin kalian gunakan atau cara yang kedua teman-teman bisa ketikan color palette di google kemudian disini ada website namanya color hunt nah jadi di color hunt ini berisi color palette color palette yang bisa teman-teman gunakan ya sebagai panduan untuk membuat website kalian disini ada berbagai macam kategori ada yang populer ada yang random kemudian disini juga ada kategori pastel vintage dan masih banyak macam lainnya nah cara menggunakannya teman-teman bisa pilih salah satu color palette yang kalian inginkan misalnya yang ini kita bisa klik dan disini terdapat kode warna yang bisa kita gunakan di website atau desain kita nantinya nah disini aku akan menggunakan color palette yang ini untuk keperluan website ini jadi nanti saya akan menggunakan palette atau kode warna yang ini oke setelah menemukan color palette berikutnya kita masukkan dulu nih color palette nya ke website kita caranya teman-teman buka websitenya disini kemudian arahkan mouse nya disini kemudian klik customize menu customize disini nah di bagian sini ada menu color nah lihat disini disini ada berbagai macam color palette yang sudah disediakan oleh bawaan times block nya teman-teman bisa lihat disini ada palette warna biru ada warna hijau warna merah dan masih banyak macam lainnya nah kita akan menggunakan palette warna yang kita tentukan sendiri jadi disini aku akan masukkan palette warna pertama warna yang ini kita klik aja dia akan meng-copy secara otomatis lalu kita paste di bagian sini teman-teman ya paste pastikan di awalnya itu ada tanda pager ya supaya hexa warnanya itu bisa terdeteksi oke lalu kita copy lagi warna yang kedua kita paste di warna yang kedua disini paste lalu kita copy lagi warna yang ketiga di bagian sini dan ini di paste lalu yang keempat warna kuning kita paste disini oke nah disini teman-teman sudah memasukkan color palette yang sudah ditentukan ya nah lihat di bagian bawahnya ini ada base text ya kalian bisa lihat disini base text secara otomatis berganti sesuai dengan color palette yang kita masukkan tadi nah kita bisa ganti dulu base text misalnya aku disini aku mau pakai yang warna pertama lalu untuk link text link aku pakai warna kuning lalu di bagian all heading kita lihat disini warnanya berubah jadi kuning aku mau ganti all heading jadi warna biru seperti ini oke kalau sudah kita klik publish dulu oke berikutnya kita lanjut untuk membuat header header itu letaknya di bagian atas sini caranya kita back dulu yang ini dan masuk ke menu header nah disini teman-teman bisa melihat di bagian header ini ada judul website lalu di sampingnya ada sample page ini ada menu dan juga di sampingnya sini ada icon search nah untuk mengatur tampilan header itu teman-teman bisa lihat disini di bagian sini bawahnya ini ya yang teks judul ini kita bisa lihat disini itu menunya logo sebenarnya kita bisa klik menu logo disini di bagian kiri ya dan kita bisa masukkan logo dulu ya teman-teman aku mau masukkan logo disini select logo lalu disini aku akan masukkan logo oke sudah terupload kemudian klik select nah lihat disini logonya sudah muncul di atas sini ya tapi di bawah sini masih ada judul dari websitenya nah ini kita bisa hide di bagian sini site title kita bisa hide jadi yang ada di atas sini hanya logonya saja ya lalu disini aku mau ganti warna header terlebih dahulu ya jadi caranya kita klik disini arahkan ke main row ini teman-teman lalu disini pilih design di bagian background disini aku mau ganti pakai warna color yang pertama ini biru tua seperti ini oke lanjut di bagian sampingnya sini ada link menu ya teman-teman disini ada sample page itu letaknya ada disini teman-teman menu ya nah teman-teman klik disini nah pertama kita perlu membuat menu terlebih dahulu nah ini supaya kelihatan dulu aku ubah dulu ya menunya ini warnanya menjadi putih ya kita klik dulu teman-teman menu disini ya di klik lalu dia akan muncul disini menu nah disini kita pilih design nah di bagian font color kita pilih jadi warna putih saja supaya terlihat dulu ya lalu kita buat menu dulu teman-teman caranya back dulu disini back lagi nah kita scroll ke bagian bawah di bagian core disini nah disini ada menu ya kita klik lalu kita buat ini tombol create new menu nah kita kasih nama misalnya main menu kemudian disini kita kasih untuk header yang pertama ya header menu 1 klik next oke kemudian klik add item ya nah disini teman-teman bisa menambahkan menu ya di bagian sini misalnya disini pilih yang page saja teman-teman pilih kategori ini ada custom link ada page ada post nah kita pilih yang page disini lalu kita masukkan misalnya home yang pertama klik add nah dia akan otomatis muncul disini ya oke lalu berikutnya saya tambahkan menu about klik add lagi dan satunya menu project klik add oke kita bisa lihat di bagian sini akan otomatis bertambah ya ada menu home about dan project ya nah kita back lagi disini kemudian kita masuk ke menu header lagi nah disamping menu header ini sorry disamping menu navigasi ini 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 ada tombol search temen yang tidak terlihat kita klik dulu disini aku ganti warnanya desain aku ganti warnanya jadi putih dia akan terlihat ya nah untuk menu search ini aku tidak akan gunakan ya jadi aku mau hapus saja dengan cara klik disini tombol yang X ini ya oke lalu kita masukkan disamping menu ini aku mau beri tombol call to action ya jadi disini kita bisa masukkan button ya disini lihat button kita drag ke samping menu sini oke kemudian di button kita klik temen-temen disini nah disini ada temen-temen bisa men-setting ya untuk button-nya pertama kita setting dulu untuk size-nya kita buat medium lalu untuk label-nya disini aku kasih kontak oke nah untuk link url-nya temen-temen bisa masukkan disini misalnya link whatsapp ya atau mungkin link ke email kalian oke disini aku kosongin dulu aja lalu disini temen-temen bisa mengganti untuk style-nya ya disini ada dua style yaitu untuk fill yang tipe outline seperti ini ya di bagian design disini kita bisa mengganti warnanya untuk button color-nya disini aku akan pakai warna kuning ya warna kedua seperti ini dan ketika di hover dia akan muncul warna keduanya ya warna biru seperti ini oke nah untuk header ini temen-temen bisa sesuaikan tampilannya dengan cara mendrag disini temen-temen lihat disini ada menu kalian bisa drag menu ini ke tengah seperti ini ya dan nantinya dia akan pindah ke tengah seperti ini ya ini juga sama button juga bisa sama kalian bisa drag ke tengah sini nah dia akan tindah ke sini ya jadi untuk mengeditnya temen-temen bisa langsung drag and drop di bagian sini ya oke lalu temen-temen disini ada fungsi main row ini kalian bisa adjust juga untuk ukurannya caranya kalian klik main row lalu disini akan muncul di sebelah kiri ya untuk height nya untuk ketinggiannya kalian bisa sesuaikan nah disini aku mau pakai ketinggian 100 pixel oke segini lalu untuk container struktur ini juga ada 3 pilihan secara default seperti ini atau tipe box ya atau yang full width nah disini aku pakai yang default ya kalau sudah kita klik publish dulu nah ini headernya sudah jadi kita bisa lihat disini kita lihat dulu visit site dan lihat ya temen-temen headernya sudah jadi nah untuk button kontaknya ini aku mau edit sedikit tampilannya sedikit agak rounded jadi aku akan masuk ke button dengan cara arahkan mouse nya kesini ya temen-temen ya lalu klik saja disini di bagian design nah di border radius nya isikan 25 jadi button nya itu bentuknya rounded ya seperti ini nah untuk font color nya aku mau ganti juga jadi warna hitam aja seperti ini oke klik publish lagi oke kalau kita lihat di website ini di bagian home nya tampilan depannya itu yang muncul pertama adalah post ya temen-temen ini hello world ini adalah post dummy nah kita perlu setting dulu untuk home page nya supaya home page nya itu nanti tampilannya itu di bagian home caranya kita back yang sini back lagi lalu temen-temen scroll ke bawah nah di bagian core disini ada menu home page setting ya lalu kita ganti di sini tipenya secara default itu adalah post terbaru ya seperti ini nah kita ganti yang static page nah kemudian di bagian home page nya kita setting menu atau page yang home ini ya nah jadi akan seperti ini kalau sudah kita klik publish lagi oke berikutnya kita akan membuat halaman home dari awal menggunakan Elementor nah temen-temen sebelum membuat halaman home masuk dulu ke dashboard wordpress kalian lalu pilih Elementor pilih setting nah disini kita perlu mengaktifkan mode flexbox nya nah temen-temen pilih yang tab advance sorry experiments ya disini lalu di bagian sini ada flexbox container nah kita perlu aktifkan dulu jadi ini adalah menu baru dari Elementor yang mengganti menu column jadi dengan flexbox ini kita akan lebih mudah nantinya untuk membuat suatu tampilan website dengan flexbox container ini kita aktifkan dulu ya temen-temen aktifkan kalau sudah kita klik save change nah berikutnya temen-temen masuk ke halaman page lalu disini temen-temen pilih yang page home kita klik edit kemudian klik edit with Elementor oke jadi ini adalah tampilan dashboard awal di menu editing Elementor pertama yang perlu temen-temen lakukan adalah masuk ke menu setting di bagian pojok kiri bawah lalu untuk page layout kita ganti Elementor full width nah jadi dengan Elementor full width ini kita tetap akan mendapati disini header dan footer dan disini ada blank canvas di tengah oke nah pertama kita akan membuat untuk section header hero caranya kita klik tombol plus disini nah jadi ketika temen-temen mengaktifkan mode flexbox tadi dia akan mengganti mode column yang ada di Elementor klasik nah temen-temen pilih yang disini tanda panahnya ke kiri ini sorry ke kanan ini kita klik disini oke dia akan muncul flexbox seperti ini nah disini temen-temen masukkan widget baru dengan cara disini temen-temen klik icon titik 6 disini nah disini ada di bawah layout ada menu atau widget container ya kita drag ke bagian sini oke kemudian disini temen-temen klik kanan ya arahkan mouse-nya disini temen-temen ya arahkan mouse-nya disini klik kanan duplicate ya lalu ulangi lagi sampai 3 kali oke seperti ini nah terus arahkan mouse-nya ke section yang ini ya section yang ini nah pertama aku mau ganti dulu untuk background-nya disini ya masuk ke menu style pilih background type nah kita ganti background-nya dengan warna yang pertama ya biru seperti ini oke lalu di bagian kiri sini aku akan masukkan text editor di bagian sini kita drag ya widget text editor disini lalu disini aku isikan text-nya hello my name is oke ini gak kelihatan ya kita ganti dulu di menu styling kita ganti text color-nya jadi warna putih oke lalu untuk tipografinya disini font-nya aku pakai ukuran 25 dan untuk family-nya biarin default aja seperti ini lalu untuk white-nya sekitar 500 oh ya untuk family-nya aku ganti enter aja font-nya oke kemudian white-nya aku tebelin sedikit jadi 600 oke kalau sudah masuk ke menu widget lagi dan disini masukkan widget heading ya disini teman-teman tarik di bawahnya sini ya untuk text-nya disini aku isikan nama ku yokobom seperti ini ya lalu di style-nya aku mau ganti untuk text color-nya jadi putih dan untuk tipografinya disini aku pakai font namanya stageless ya lalu untuk size-nya kita buat ukuran 120 oke segini lalu di bawahnya text heading ini aku akan masukkan image ya widget image di bawah sini dan disini aku akan upload image yang panah ini ya yang sudah aku buat di Figma oke kita upload dulu upload file insert media nah jadi seperti ini kemudian aku adjust dulu untuk ukurannya oke sekitar segini aja lalu untuk align-nya taruh di sisi kiri oke lalu di bawahnya sini aku akan kasih text editor lagi di bawah sini dan disini aku ketikan web designer oke jadi ini profesinya nah untuk style-nya aku mau copy dari yang sini teman-teman kita klik copy lalu disini paste 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 yang style ya oke web designer seperti ini nah disini supaya membedakan dengan text-nya atasnya untuk ketebalan text-nya aku mau kurangin sedikit jadi 400 dan untuk text-nya juga 22 saja ops kekecilan 25 aja tetap untuk text color-nya opacity-nya aku kurangin dikit ya oke seperti ini lalu lalu di sisi kanannya sini aku mau kasih foto teman-teman ya caranya masuk ke menu widget kita tambahkan image lagi ya tarik ke sini dan disini aku upload dulu untuk fotonya insert media oke seperti ini nah kemudian untuk fotonya ini aku akan kasih background ya ini disini aku pakai foto yang transparan ya teman-teman foto yang transparan seperti ini tanpa background lalu di bagian advance disini ada menu background nah untuk background-nya aku kasih warna kuning ya oke seperti ini lalu di bagian border-nya sini aku kasih border-nya 500 jadi akan membentuk seperti ini oke lalu di bagian menu styling-nya disini ini juga sama aku kasih 500 lihat teman-teman kalau ini tanpa border radius disini ya teman-teman ya di bagian fotonya ini dia tidak akan masuk atau melingkar ya nah ketika aku kesamakan border radius-nya 500 dia akan sama dengan background-nya oke jadinya seperti ini ya lalu di bagian sini teman-teman kalian klik yang container-nya ini ya lalu bagian advance advance disini aku mau kurangin untuk margin-nya ya klik unlink dulu lalu untuk bottom-nya ini isikan 350 tapi disini kita buat minus 350 nah jadi seperti ini teman-teman ya dia kalau kita lihat dia akan turun ke bawah seperti ini ya oke lalu di sisi kanannya sini aku aku mau isikan dengan statistik untuk pengalamannya oke disini aku mau kasih text ini kita duplikat dari sini klik kanan duplikat lalu kita drag ke sini ya lalu disini aku mau ganti untuk styling-nya kita buat rata kanan seperti ini lalu disini kita ganti years of experience oke lalu masukkan widget count ya counter ketikan counter seperti ini kita drag ke sini oke pertama supaya kelihatan kita ganti dulu warnanya jadi putih lalu untuk tipografinya disini aku pakai font yang stageless lagi oke kemudian kontennya kita ganti disini misalnya 5 tahun dan untuk numbernya plus seperti ini opsorik disininya plus nah jadi seperti ini kemudian untuk lainnya aku membuat rata kanan ya teman-teman pilih disini yang advance kita buat yang N disini oke jadi seperti ini oke untuk line height nya aku kecilin lagi ya sekitar segini aja oke nah lalu kita duplikat yang ini teman-teman klik kanan duplikat nah taruh di bawahnya sini oke lalu di text ini aku mau buat project down seperti ini oke kita lihat disini ini jaraknya masih terlalu jauh ya jadi untuk project down nya ini aku naikin dengan cara disini unlink bagian margin nya kemudian kita buat minus 25 oke disini margin nya aku kosongin aja untuk top nya biarkan 0 kita setting yang bagian sini aja teman-teman edit container lalu di bagian tipografi nah kita mainin untuk line height nya oke kira-kira disini aja nah kita lihat dulu oke bagus nah seperti ini kemudian kita duplicate yang ini aja teman-teman klik kanan duplicate nah lalu kita drag ke bawahnya sini oke ini kita close dulu aja nah untuk project down nya kita bisa ganti misalnya untuk angkanya 398 lalu untuk number nya kita kosongin gini aja oke lalu kita duplicate lagi yang ini taruh di bawahnya sini ya yang ini aku mau isikan client seperti ini lalu klik kanan duplicate lagi yang ini dan yang ini kita drag ke bawahnya client oke untuk client nya misalnya 201 oke seperti ini keren kemudian di bagian section yang ini ini teman klik ya yang edit container nya kita pilih advance lalu yang margin nya kita unlink dulu nah untuk bottom nya kita kasih 150 kemudian untuk padding nya kita unlink juga lalu di bagian top nya kita isi 100 untuk bottom nya kita isi 50 kepanjangan 30 aja oke kalau sudah klik update dulu dan kita bisa lihat disini teman-teman untuk section header hero nya sudah jadi oke lanjut lagi di bawahnya section hero disini ya dibawahnya aku mau tambahkan section untuk skill yang dikuasai kita tambahkan struktur baru buat yang ini teman-teman pilih yang direction row nya ke kanan lalu kita tambahkan container disini drag kesini kemudian duplicate sampai 5 kali oke ini gunanya untuk melihat ukuran sesungguhnya jadi nanti aku akan buat disini 5 container seperti ini ya kemudian pilih widget image masukkan kesini lalu disini aku mau upload software yang dikuasai ya logonya kita masukkan dulu media seperti ini kemudian untuk size nya disini aku mau kecilkan kurang lebih segini aja lalu dibawahnya image aku masukkan widget text editor oke disini aku ganti misalnya ini xd stylenya pilih yang center nah kemudian dibawahnya sini kita masukkan counter lagi oke lalu dibawahnya sini teman-teman untuk counternya kita ganti nomornya misalnya 99 untuk titelnya kita delete set lalu untuk number suffix nya ini kita ganti ke percent seperti ini lalu di bagian style di bagian tipografinya aku ganti font nya jadi status lagi dan untuk size nya kita masukkan sekitar 20 terlalu kecil 25 aja oke ops sorry yang untuk header hero ini teman-teman di bawahnya ini ya ternyata masih ada titelnya titel number nya belum hapus ya kita delete dulu aja cool number nya ini kita delete seperti ini lalu di bagian sini juga sama teman-teman untuk yang titelnya ini kita delete cool number nya gak keliatan soalnya ya kita delete lagi cool number nya oke lalu kita kasih ruang teman-teman untuk stylenya disini tipografinya untuk line height nya kita tinggikan ya segini klik kanan copy klik kanan paste stylenya disini paste style nah jadi seperti ini ya untuk kirinya tadi ini ketinggalan tadi oke kita balik kesini lagi nah jadi tampilan seperti ini kemudian disini teman-teman untuk box yang ini aku mau kasih background nya warna putih ya kita masuk disini teman-teman klik dulu kemudian pilih style ya klik yang ini ya teman-teman logonya container ini pilih style lalu disini background nya aku kasih warna putih seperti ini lalu untuk padding nya aku kasih 40 50 ya lalu di bagian style lagi di bagian border disini radius nya aku ganti sekitar 50 oke lalu untuk bagian border type nya kita ganti yang solid dan untuk white nya kita isi 2 untuk bagian color nya kita masukkan warna ini oke jadi seperti ini lalu di bagian hover nya teman-teman di bagian border hover sorry kita setting dulu untuk background hover kita ganti hover nya jadi warna kuning nah jadi nanti ketika di hover dia akan berganti warna kuning seperti ini oke lalu di bagian border hover nah kita ganti lagi untuk border type nya solid isikan 2 lalu untuk color nya kita ganti warna kuning oke lalu untuk box shadow nya masih di tab hover ya kita ganti jadi warnanya warna kuning kita pas copy dulu hexa nya ini oke lalu kita masukkan di bagian sini nah kita buat seperti ini lalu untuk vertical nya ini kita isikan 50 dan blur nya diisi 100 jadi pas di hover dia akan muncul shadow seperti ini ya teman-teman oke kalau sudah di bagian xd nya ini image nya ini kita tambahkan ya klik dulu masuk ke advance di bagian margin kita unlink bottom nya kita isi 40 oke terlalu panjang kita 30 aja oke oke kalau sudah kita duplikat teman-teman klik kanan duplikat yang ini ya nah ini kita delete dulu yang kontainer kosong ini kita delete dulu semuanya lalu kita duplikat sampai 5 kali oke segini terus kita atur dulu edit container kita atur dulu untuk get between element nya sekitar 10 ops terlalu pendek 20 aja oke segini oke juga masih terlalu pendek aku mau isikan 50 aja nah segini oke lalu di bagian sini teman-teman kita bisa ganti ya ini image nya terlalu kecil kita ganti dulu jadi width nya 60 oke kemudian klik kanan copy paste style semuanya oke kita ganti dulu disini untuk icon logonya ya misalnya Adobe Illustrator Photoshop kemudian disini kita ganti Invision disini kita ganti Figma lalu untuk titel nya juga bisa kita ganti ya misalnya disini Illustrator dan content nya juga bisa kalian sesuaikan dengan kira-kira skill kalian ya oke ini sudah jadi oke kita kasih margin dulu untuk atasnya klik ini ya teman-teman pilih advance margin nya kita unlink yang di atas kita kasih 100 bottom nya juga 100 margin atasnya gak terlalu ini kita kasih 300 ops terlalu tinggi 200 ya semini aja cukup kalau kalau sudah kita klik publish atau update dulu ya nah lihat disini kalau kita hover tampilannya jadi seperti ini oke keren oke selanjutnya di bawah section skill kita kasih section project kita tambahkan struktur baru pilih yang dua kolom seperti ini lalu di bagian kiri kita buat atau kita masukkan widget container ya dan disini aku pilih sorry kita setin dulu container yang ini teman-teman yang atas ini ya ke bawah ya pastikan kolomnya ke bawah lalu yang ini kita duplicate jadinya dua container seperti ini ya kemudian pilih widget kita masukkan widget heading nah masukkan di container yang pertama ini oke disini aku mau beri judul myletus project ini ya myletus project lalu di bawahnya aku kasih text editor nah ini nanti bisa diisi dengan penjelasan projectnya oke kemudian untuk yang myletus projectnya ini untuk marginnya bagian bottomnya aku kasih 40 supaya ada space ya di bawahnya sini oke seperti ini lalu di bawahnya sini untuk container ini nah kita beri untuk projectnya disini ya kita tampilkan projectnya disini pertama kita setting dulu di bagian layout disini ya klik disini teman-teman klik edit container pilih layout nah untuk min heightnya isikan 500 oke seperti ini lalu di bagian style background nah teman-teman disini isikan nah masukkan image dari project kalian ya projectnya mau dimasukkan disitu oke misalnya aku mau masukkan project yang ini insert media nah seperti ini kemudian untuk positionnya disini aku buat center-center ops sorry kita buat default kita buat center-center aja lalu size-nya dibuat 100 ya custom diisikan 100% repeatnya diisi no repeat oke lalu di bagian hover disini kita masukkan lagi classic pilih kemudian pilih image nah masukkan image yang sama ya oke seperti ini positionnya kita pilih center-center di bagian repeatnya pilih no repeat untuk size-nya pilih custom dan isikan 110% nah jadi ketika di hover dia akan ada efek zoom seperti ini oke lalu tambahkan widget heading disini oke kemudian teman-teman kita buat dulu headingnya ini supaya berada di bawah ya caranya edit container ini arahkan mouse-nya ke sini ya edit container lalu di bagian layout ya kita buat justify kontennya itu berada di bawah seperti ini oke lalu kita buat dulu masuk ke advanced ya untuk paddingnya unlink oh sorry kita link lagi paddingnya kita isikan 40 ya sini kemudian pilih widget headingnya tadi ya disini bisa kalian isikan dengan judul dari project kalian ya aku isi lorem ipsum dulu lalu di bagian style-nya ya text-nya aku ganti jadi warna putih kemudian masuk ke advanced nah disini di bagian background background-nya kita ganti warnanya jadi warna biru seperti ini oke di bagian layout kita pilih align self-nya yang rata kiri ini oke lalu masuk ke background lagi ini oke border sorry di bawahnya sini ada border lalu border-nya kita isikan 20 dan di bagian layout-nya untuk padding-nya kita isikan 20 terlalu besar isikan 10 gini oke untuk border-nya tadi aku mau isi 10 lagi 10 aja seperti ini oke kemudian kita masukkan lagi disini untuk text editor-nya oh ini aja kita duplikat ini klik kanan heading-nya duplikat nah ini bisa diisi dengan misalnya kategori dari project kalian misalnya web design nah ini supaya berbeda kita ganti untuk size-nya jadi 18 kemudian white-nya kita tipisin lagi segini oke lalu untuk container-nya ini edit container lagi dan aku mau buat disini untuk border-nya ya teman-teman kita buat sedikit agak round jadi aku pakai 25 oke jadi kalau kita lihat disini sudah rounded seperti ini ya oke kemudian kita duplikat teman-teman ya seperti ini lalu kita duplikat lagi nah yang ini kita drag ke sisi sini oke duplikat lagi oke jadinya seperti ini kemudian disini aku mau kasih space ya di bawah ini supaya agak ada jarak ya jadi untuk di yang atas ini edit container kita kasih margin-nya unlink dulu button-nya sekitar 50 ketinggian 40 aja oke dan yang ini juga sama kita masuk ke margin ya advanced margin unlink lalu pilih disini yang button-nya 40 oke seperti ini nah kalau sudah kita bisa ganti image-nya ya klik disini edit container style kita pilih image yang berbeda hover-nya juga sama disamakan dengan image yang pertama lihat berubah ya lalu disini juga kita ganti lagi dengan image yang berbeda insert media bagian hover-nya juga sama dan ini juga sama kita ganti yang ini saja hover-nya juga sama oke seperti ini kita lihat keren ya oke terus untuk yang font ini melatus project-nya ini aku mau besarin dikit jadi font-nya sekitar 29 terlalu kecil 35 35 oke sekitar 40 aja lalu untuk jenis tipografinya aku mau pakai yang inter dan pakai yang bold oke size-nya aku pakai 45 kemudian kita kasih jarak dengan section yang atasnya disini kita pilih edit contenter yang ini lalu advance pilih margin-nya disini kita unlink dulu di bagian top-nya kita kasih sekitar 150 ya segini kalau sudah klik update dan kita bisa lihat disini sudah jadi ya kalau kita hover juga tampilnya sudah ada efek zoom-nya oke kita lanjut lagi di bawahnya section latest project aku mau buat disini section untuk service ya kita tambahkan struktur baru disini kita buat yang ini oke lalu disini teman-teman untuk section service-nya pertama aku mau tambahkan dulu untuk judulnya nah disini aku mau pakai yang ini teman-teman kita kita copy aja ya dari meladas project ini untuk font-nya paste disini oke seperti ini lalu yang ini kita ganti dulu tadi kolomnya yang ke bawah seperti ini kemudian untuk ini yang center lalu my latest project ini juga element-nya kita buat center seperti ini kemudian kita setting dulu disini edit container ya masuk ke menu advance di bagian margin teman-teman disini isikan yang top-nya sekitar 50 terlalu pendek 100 saja oke seperti ini lalu kita buat lagi struktur baru di bawahnya pilih yang roll ke kanan ya lalu disini aku mau pakai atau duplicate container yang ini teman-teman ya kita klik kanan copy kemudian disininya paste disini ya jadi seperti ini nah untuk servicenya oh ya ini kita ganti dulu judulnya my service misalnya seperti ini ya nah kemudian ini kita duplikat ya disini aku mau jadikan 3 service nah ini gunanya untuk melihat posisi awalnya aja teman-teman oke lalu disini aku gak mau pakai image nya ini kita delete dan ini juga sama gak kepake kita delete semuanya nah disini teman-teman masukkan widget icon box oke kita drag kesini seperti ini nah teman-teman kemudian di bagian icon kalian bisa ganti ya dengan icon sesuai dengan keinginan kalian misalnya seperti ini lalu di bagian titelnya misalnya misalnya untuk service nya disini aku sediain UI design oke lalu disini kalian bisa isikan ya keterangannya ini bisa diisi dengan keterangan dari service kalian ya deskripsi service kalian oke lalu di bagian style kita ganti untuk icon nya warnanya aku mau pakai yang warna biru ini ya seperti ini nah kemudian teman-teman kita masuk dulu ke sini edit container yang ini lalu pilih advance nah untuk padding nya ini kan 40 ya 40 semuanya kita unlink dulu untuk yang top nya kita isikan 70 dan bottom nya 70 oke seperti ini nah kemudian untuk background nya disini aku mau masukkan ya pilih ke menu style nah kemudian aku masukkan background yang ini wave wave grey seperti ini ya kurang lebih seperti ini ya yang garis-garis lengkung ini oke aku mau masukkan dulu insert media lalu disini position nya aku ganti ke bottom left size nya cover oke seperti ini kemudian kita duplicate yang ini duplicate 3 kali lalu yang ini kita delete nah kemudian yang ini kita bisa isikan ya sesuai dengan service yang kita buat misalnya UX design lalu untuk icon nya bisa kita ganti seperti ini terus yang ini misalnya graphic design kita juga bisa ganti icon nya misalnya seperti ini oke terus pilih yang tengah ini ini container yang tengah nah untuk yang style nya nah aku mau sesuaiin dulu position nya disini aku ganti yang bottom center oke terus yang sisi kanan ini container kanan style nya kita ganti lagi yang sini bottom right nah jadi bisa dilihat ya teman-teman dia keliatannya seperti menyatu ya lalu kita edit container yang ini dan gap between element nya isikan 40 oke kita bisa lihat disini my service sudah jadi ya keren kalau sudah jangan lupa di klik update oke berikutnya di bawah section my service disini aku mau kasih section untuk happy client yang menampilkan logo-logo client yang sudah pernah kita kerjakan caranya kita tambahkan dulu struktur baru lalu kita duplikat aja dari sini teman-teman klik kanan copy kemudian paste disini lalu disini kita isikan happy client misalnya seperti ini lalu kita buat dulu ya edit container pilih advance nah bagian margin nya kita kasih ruang yang antara yang atas sama bawahnya sekitar 150 oke lalu di bawahnya kita buat section atau struktur baru lagi oke lalu masukkan widget container ya lalu kita masukkan widget image disini ya dan masukkan logonya ya logo dari client kalian ya misalnya disini aku pakai logo dummy seperti ini lalu disini aku akan duplicate ini di kanan duplicate 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 oke sampai 5 container seperti ini lalu disini kita kecilkan dulu untuk logonya kita pakai yang kita kasih full kemudian di bagian width nya sini kita kecilin temen-temen sekitar 45 lalu di bagian opacity nya nah disini aku mau kecilin temen-temen oke untuk yang bagian normalnya opacity nya sekitar 0,38 dan untuk hover nya disini opacity nya aku buat sekitar 0,66 ya jadi ketika di hover dia akan muncul opacity yang lebih terang oke nah kemudian kita klik kanan copy paste style paste style oke baru kita ganti dulu dengan logo-logo yang lain oke sudah jadi jangan lupa klik update lagi jadi ketika di hover kita lihat ya temen-temen kita di hover dia akan opacity nya sedikit agak terang sedikit oke nah lanjut lagi di bawah section happy client nah disini aku mau kasih section yang terakhir yaitu call to action nya kita tambahkan dulu disini aku pakai yang struktur ke bawah ini nah seperti ini kemudian disini aku kasih masuk ke moon advance padding margin nya di unlink dulu dan top nya kita kasih margin sekitar 150 oke lalu di bagian layout nya min height nya disini aku kasih sekitar 600 oke lalu untuk masuk ke style ya pilih bagian background nah disini aku kasih warna biru seperti ini biru ke abu-abuan seperti ini ya lalu disini kita masukkan container ya seperti ini nah kita masukkan lagi container di dalamnya oke kemudian duplicate container yang di dalamnya disini nah ini kan ke bawah disini ya teman ke bawah aku mau buat ini ke samping jadi untuk container yang pertama ini arahkan mouse nya ini kan ada dua container ya arahkan mouse nya ke container yang di luar ini nah kita buat yang direction nya ke kanan oke seperti ini kemudian kita ganti style nya background nya kita buat disini aku pakai yang warna pertama warna biru tua seperti ini lalu disini aku tambahkan widget heading ya kemudian disini aku kasih text seperti ini let's talk about your project lalu text color nya aku ganti warnanya jadi putih ya seperti ini nah di atas ini aku mau duplicate dulu klik kanan duplicate nah di atasnya sini aku kasih text lainnya misalnya seperti ini have a great idea nah supaya membedakan dengan text yang bawahnya yang atasnya ini kita kecilin teman-teman size nya sekitar 18 white nya kita buat yang normal aja oke seperti ini kemudian di kanannya ini nah kita tambahkan widget button oke seperti ini buat rata kanan ya lalu disini kita isikan contact me nah disini teman-teman untuk link nya kalian bisa isikan dengan link whatsapp atau mungkin link yang mengarah ke email kalian disini aku kosongin dulu aja ya masuk ke style lalu disini color nya aku mau pakai warna yang kuning seperti ini ya kemudian untuk text color nya aku pakai warna biru oke disini style nya sorry untuk konten nya size nya aku besarin ya medium oke masuk ke menu style lagi tipografinya disini kita tebelin sedikit untuk font nya ya oke kemudian untuk border radius nya diisikan sekitar 25 supaya agak rounded seperti ini oke lalu masuk lagi ke edit container yang di luar sini teman-teman yang di luar ya kemudian milih advanced nah untuk bagian padding nya diisi sekitar 40 oke segini lalu untuk bagian masuk ke style border nah kita isikan sekitar 25 border nya supaya agak rounded oke lalu di bagian layout nya nah disini kita isikan untuk just tv konten nya untuk align item nya ya teman-teman disini yang center supaya ke tengah semua seperti ini lalu di bagian style nya ya di bagian background sorry bukan background di bagian border disini kita masuk ke tab hover nah lalu di bagian box shadow nya ini nah isikan yang vertical 50 yang blur nya 100 jadi ketika di hover dia akan muncul seperti ini nah ini terlalu tebal opacity nya jadi aku kecilin dikit oke segini aja oke kira-kira segini oke kemudian masuk ke edit container yang di luar ini teman-teman yang disini lalu pilih layout dan disini pilih yang just tv konten nya yang center jadi ketika dibuat center ini akan berada di tengah seperti ini dan kita lihat disini teman-teman kalau kita lihat ketika mouse nya diarahkan kesini dia akan muncul hover berupa shadow kalau sudah kita klik update oke kalau kita lihat disini kita lihat dulu refresh halaman website kita nah halaman home nya ini sudah hampir jadi tinggal kita setting untuk bagian footer nya ini belum di setting caranya untuk setting bagian footer teman-teman disini pilih menu customize lagi di atas sini oke kemudian kita scroll ke bawah ke bagian footer nya ini kalian bisa lihat disini kita klik edit teman-teman nah dia akan mengarah ke sini nah teman-teman bisa lihat disini teman-teman untuk footer nya ini pertama ada copyright copyright disini jadi disini untuk footer ada 3 row top row middle row dan juga bottom row kalian bisa masukkan misalnya disini untuk bagian middle nya kalian mau kasih social media kalian bisa masukkan disini drag ke sini nah dia akan muncul di bagian middle sini ya nah cara untuk settingnya juga sama ini hampir sama dengan header yang tadi nah misalnya social media kita drag ke sini juga bisa ke sisi kanan sini ya nah misalnya copyright kita arahkan ke sini aja oke seperti ini lalu kita setting dulu untuk bagian ini teman-teman row nya ini ya middle row nya ini kita setting vertical spacing nya kecilin aja sedikit aja segini lalu disini untuk desain nya bagian warnanya aku samain dengan section yang diatasnya ini ya seperti ini oke kemudian disini aku kasih footer nya hanya dua saja ya copyright dan juga social media nah untuk social media kita bisa klik ya teman-teman disini social media kita pertama kita bisa setting dulu untuk bagian desain nya ya disini kalian bisa ganti untuk icon warnanya ya misalnya jadi warna kuning ya nah disini aku pakai warna biru aja seperti ini lalu di bagian sini general kalian bisa menambahkan social media nya ya ini ada facebook, twitter, instagram kalian bisa masukkan yang lainnya misalnya disini ada medium klik add ya lalu kalian bisa tambahkan banyak social media lainnya disini ya kemudian untuk untuk size nya kalian bisa setting disini icon size nya ya bisa besarin kecilin disini oke nah untuk setting disini setting link nya kalian masuk ke bagian sini back dulu back lagi lalu ke bagian general nah disini ada setting untuk social network account nah kalian bisa masukkan disini teman-teman misalnya dribble nya kalian bisa masukkan facebook nya link nya bisa kalian masukkan disini ya nanti otomatis akan masuk kesini oke lalu aku mau setting lagi-lagi disini teman-teman klik dulu disini nah untuk desain nya disini aku mau pakai yang rata kanan ya supaya dia berada di kanan sini oke seperti ini dan untuk yang copyright nya disini kita ganti copyright nya current year nya biarin wordpress time nya by nah kalian bisa isikan misalnya nama kalian atau nama lecture kalian oke sudah seperti ini klik publish kita bisa lihat website kita sekarang dengan cara klik close close yang tadi nah kita lihat ya teman-teman di bawahnya sudah muncul footer yang kita setting tadi oke nah ini halaman home nya sudah jadi keren ya nah sekarang kita pastikan halaman home nya ini responsif ketika dibuka di berbagai macam device terutama di device mobile atau di smartphone ya caranya kita masuk ke dashboard elementor nya lagi teman-teman kemudian di bawah sini itu ada icon responsive mode ya kita klik lalu kita buka dulu untuk yang tablet nah biasanya untuk yang tablet oh jadi masih kurang responsif ya jadi kita adjust dulu ya untuk yang tablet pertama kita adjust bagian ini hero nya text nya kita kecilin teman-teman yang mainin kita klik dulu di bagian text editor lalu masuk ke style kemudian text editor ya kita kecilin untuk font size nya sekitar 18 lalu untuk yang name nya sama untuk masuk ke style kemudian tipografi di bagian size nya kita kecilin sekitar 80 oke lalu di bagian web designer nya ini kita kecilin juga ya di klik ini ya teman-teman icon edit ini masuk ke sini style tipografi nah ini sekitar 16 oke lalu ini juga sama kita kecilin masuk ke style tipografi ini 16 16 saja yang ini kita kecilin juga oke sekitar mungkin 55 cukup oke kemudian kita copy aja teman-teman ini klik kanan copy klik kanan yang ini paste style ya yang ini juga sama paste style lalu yang ini klik kanan copy ini paste style dan ini paste style juga oke kemudian ini terlalu panjang ya ke sini ya teman-teman lihat di sini nah jadi kita perlu adjust lagi klik di sini teman-teman edit container nya ini ya lalu untuk yang layout ini margin nya kita kasih 0 dulu ini oke segini coba kita turunin oke kalau kalau gak salah kalau untuk yang mau versi tablet nya itu kita agak susah untuk nurunin ini sama persis seperti yang versi di desktop ya nah kalau kita turunin pun tetap ininya kurang turun karena apa karena image nya ini kurang panjang ya teman-teman untuk dibuka di device tablet coba kita adjust di bagian sini ini nah kalau kita kasih margin yang ini yang turun background nya oke jadi untuk versi tablet ini yang gak bisa turun seperti ini seperti di versi di desktop nya oke cukup segini aja oke kemudian yang ini teman-teman untuk ini aku mau adjust lagi ini kita klik container nya ya advance lalu di bagian padding nya kita kasih 0 dulu oke nah kita sesuaikan mulai dari sini dulu copy dulu copy paste style oke paste style paste style paste style oke kemudian klik disini edit container nya nah pilih layout nah di bagian gap between nya ini kita isi 10 oke ini oke kemudian kita balik lagi ke sini teman-teman ya edit container ini lalu pilih padding nya nah sekarang kita isikan sekitar 5 oke sudah cukup 5 coba kita isikan 10 terlalu besar ya kalau 10 kita isi 5 aja oke kemudian klik kanan copy paste style lagi paste style paste style dan paste style oke lalu rounded nya ini terlalu rounded banget ya teman-teman untuk versi yang tablet nya jadi kita perlu adjust lagi di bagian border nya pilih style edit container dulu teman-teman pilih style border nah disini kita adjust sekitar 25 aja nah jadi lebih bagus oke sudah lalu yang ini copy kita copy dulu copy paste style lagi oke kemudian jarak antara ini icon nya ini sama text nya ini terlalu tinggi ya jadi kita hilangin aja klik ini teman-teman edit ini masuk ke advance nah bottom nya coba kita kasih 10 oke 10 ops kita unlink dulu teman-teman sorry kosongin dulu semua kemudian oh lebih bagus ya tanpa jarak ya oke jadi dibuat 0 aja teman-teman copy paste style paste style paste style dan paste style oke nah ini jarak space nya ini terlalu tinggi aku pengen naikin dikit nah disini top nya tuh margin top nya margin atas nya tuh terlalu tinggi teman-teman nah jadi kita unlink dulu teman-teman oke nah dibuat 0 aja sudah cukup kayak segini ya coba kita lihat yang di atas ini bottom nya udah 150 kita unlink dulu coba oke terlalu mepek ya kalau 0 semuanya jadi kita perlu ubah yang di bagian sini aja teman-teman section ini edit commander masuk ke advance nah di bagian top nya margin nya kita isi 100 nah segini cukup kemudian yang bawahnya ini kita setting lagi my latest project nah pertama kita edit untuk margin nya unlink dulu nah kita kasih margin nya 100 kemudian untuk text nya kira-kira kita kecilin lagi aja ya ini terlalu besar untuk versi desktop jadi sekitar 30 mungkin 35 aja lalu yang ini kita adjust juga style tipografi disini size nya sekitar 14 cukup oke nah disini ini berantakan ya teman-teman versi desktop nya sorry versi tablet nya jadi kita perlu adjust lagi klik container yang ini ya kemudian pertama kita adjust dulu untuk bagian sini size nya kita rubah ke cover seperti ini jadi untuk versi yang responsif ya karena kan kalau di versi tablet atau versi mobile nantinya dia kan gak bisa hover ya artinya mouse nya tuh kita gak bisa deketin mouse nya kesini jadi kita gak perlu efek hover nya ini jadi kita hanya perlu setting di bagian size nya ini image nya ke cover semua oke ini juga sama masuk ke style kemudian background nya ini kita pilih yang size nya cover oke ini juga sama kita masuk ke style size cover dan ini juga sama size cover oke section ini sudah selesai section yang ini kita ganti sama kan ya margin nya kita setting tadi sudah 100 pas my service nya ini tadi kita ukurannya setting setting ya temen style kemudian tipografi masuk disini sekitar 35 aja oke nah yang ini kita adjust lagi pertama kita edit container gap nya kita kurangin dulu sekitar 10 aja cukup lalu klik disini edit content yang ini kemudian padding nya nah ini padding nya terlalu tinggi untuk versi tablet ya versi responsif jadi kita unlink dulu aja oke lalu kita kasih padding sekitar kita link lagi 10 dulu aja nah kita copy dulu klik kanan copy ini gunanya untuk melihat semuanya ya jadi kita lihat dulu oke kira-kira cukup ya untuk versi responsifnya segini aja lalu kita setting begin background nya nih yang tengah kurut dulu kemudian position nya kita ganti ke bottom center nah yang ini klik disini masuk ke style yang ini ke bottom right oke 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 sudah lalu yang happy client nah ini ini sudah cukup oke tinggal ganti aja text nya sesuai dengan ini margin nya ganti 100 ya kita unlink dulu sesuai dengan yang atasnya biar sama style tipografi disini kita masukkan ke 35 cukup untuk call to action nya sudah cukup segini oke sudah cukup untuk versi yang tablet nya sekarang kita kita ubah ke versi yang mobile ya klik yang ini mobile nah lihat disini untuk versi mobile nya kita lihat dari atas oke dari atas untuk versi mobile nya sudah cukup ya kira-kira kayak gini aja kalau mau digedein lagi boleh temen-temen yang ini yang text namanya ini coba kita besarin nah supaya di atas ini juga boleh misalnya kita buat 100 aja lalu disini kita buat karena versi mobile ya kita buat ke center semuanya aja ini ini center yang ini center yang ini juga center oke kemudian yang ini kita buat ke center semua cara ini temen-temen klik edit contenter ini lalu justific content nya kita buat sorry yang align item nya kita buat center oke lalu yang ini kita buat caranya kita ubah dulu sorry bentar kita buat kolom nya ini kita buat center semua oh ini masih belum bisa ya nah untuk yang counter nya ini temen-temen klik ini ya klik dulu edit container nya lalu sorry edit counter kemudian pilih ke advance nah disini bagian align self nya kita buat center nah ini juga sama advance center dan ini advance center juga oke lalu di bawahnya sini temen-temen untuk yang skill nya ini terlalu besar ya untuk versi mobile jadi kita kecilin aja untuk yang size dari logo nya ini oke sekitar 40 aja mungkin cukup 40 dan untuk padding nya ya edit advance lalu di bagian padding kita isikan 10 kayak cukup terlalu kecil masih kita align dulu aja yang top nya kita isi 30 button nya juga 30 nah seperti ini lalu untuk border nya kita tambahin temen-temen style border nah disini kita isikan sekitar coba kita isi 50 ya 50 lebih bagus oke kemudian kita copy paste style ya kita paste style lagi paste style oh sorry salah history nah kita undo ya lewat history sini temen-temen klik kanan paste style paste style oke lalu yang ini kita paste yang image nya klik kanan copy arahkan kesini paste style paste style paste style dan paste style juga oke sudah kemudian kita scroll ke bawah yang ini sudah responsif ya oke nah kalau kira-kira kayaknya ini padding nya terlalu ke dalam ya temen-temen kita setting lagi edit container masuk ke advanced nah ini padding nya jangan 40 kepanjangan 20 nah cukup oke lalu kita setting lagi nih advanced ini juga 20 lihat perbedaannya ya temen-temen kalau kita setting padding nya 20 dan ini 40 40 terlalu ke dalam ya jadi kita ganti ke 20 oke oke yang sini juga sama 20 dan oke yang main service kita tinggal setting padding nya aja ini cukup klik ini container lalu bagian advanced nah padding nya kita isikan misalnya coba 20 udah cukup atau 25 25 lebih bagus oke kemudian kita copy copy paste style dan yang ini paste style oke udah cukup kita scroll ke bawah happy client nya sudah cukup kayak gini nah ini kita perlu setting yang ini sudah oke tinggal yang ini kita buat ke rata kiri aja seperti ini oke sudah klik update nah sekarang kita lihat versi desktop nya tidak berubah ya temen-temen jadi yang kita rubah tadi adalah versi responsif nya jadi kalau kita buka responsif tab yang tablet nah dia akan berubah sesuai yang kita setting tadi kemudian yang mobile juga sama oke jadi caranya seperti itu untuk merubah responsive mode nya nah sekarang kita setting untuk header nya ya header nya untuk versi responsive mode nya temen-temen buka dulu websitenya ya seperti ini lalu klik customize ya nah kemudian disini dibawah sini ada mode responsive ya kita klik untuk versi mobile nya nah lihat disini menu nya itu ada menu nya tapi gak terlihat temen-temen ya lihat disini dia ada hamburger nya dan kalau kita klik munculnya menu tapi menu yang bukan sama kayak versi desktop nya jadi kita perlu setting caranya masuk ke sini temen-temen klik aja arahkan mouse nya ke main row disini ya lalu disini kita back dulu aja main row ini kita back nah disini ada lihat di bawahnya sini ya versi mobile disini ada logo kemudian ada trigger ya trigger nya disini kalau kita klik disini ada muncul ya temen-temen trigger ini kita klik nah disini akan ada mode tipenya ya tipe hamburger nya kita lihat dulu aku setting dulu ya supaya kelihatan masuk ke desain nah kita buat disini icon nya jadi warna putih nah kelihatan kan nah kalau di hover kita ganti warnanya jadi kuning seperti ini lihat ya kemudian di bagian general sini ada ada tiga tipe ya yang pertama tadi hamburger yang ketiga kayak gini dan yang sorry yang kedua tadi yang ketiga kayak gini boleh kalian setting yang mana aja aku mau pakai yang tipe hamburger gini aja lalu kita klik disini kita back dulu temen-temen ya kita back dulu untuk yang trigger nya disini harusnya ada button kontak ya nah jadi kita perlu masukkan button disini button dan aku akan drag kesini oke nah jadi kontaknya disini ya disamping menu hamburger oke seperti ini nah ini menu nya masih salah ya kita ganti dulu untuk menu nya mobile menu temen-temen lihat disini ya mobile menu klik nah disini select menu nya nah kita samakan tadi yang kita buat header nya adalah main menu nah jadi kalau kita klik disini sekarang nah dia berupa home about dan project sama versi yang desktop nya ya lalu untuk desain nya temen-temen bisa lihat disini untuk font nya warnanya ini putih ya dan link nya warna ini ya kalian bisa rubah di bagian sini untuk font nya misalnya jadi biru nah seperti ini oke sekarang kita sesuaikan untuk versi yang tablet nya ya ini sudah sama temen-temen tinggal kita semakan aja untuk versi yang mobile nya ya kita back bagian trigger nya design kemudian icon nya ini kita ganti warna putih dan hover nya jadi kuning oke seperti ini nah itu sudah semuanya oke ini sudah selesai ya untuk versi responsif dari header nya oh iya jangan lupa di klik publish ya supaya yang kita rubah tadi tidak hilang oke sekarang kita lanjut lagi disini aku buka website yang home nya ya nah ini kan ada page about ya dan project nah kita lanjut untuk bikin halaman about ya pertama kita klik dulu about disini dia akan ngelink ke patch about ini ya yang belum kita desain sama sekali ya nah caranya temen-temen klik edit page kemudian klik edit with elementor oke nah sekarang masuk ke setting bagian patch layout nya pilih yang elementor full width nah untuk mempercepat ya kita bisa copy dari elemen yang ada di di halaman home ini ya jadi aku mau copy dulu untuk elemen yang ini klik kanan yang edit container ini temen-temen hero nya ini copy lalu masuk ke about ya dashboard atau dashboard elementor yang about kemudian klik kanan paste nah liat dia otomatis terpaste disini nah sekarang kita desain yang bagian ini kita gak butuh delete klik kanan delete nah lalu di yang sini nah ini juga kita gak butuh high main name is kita delete aja lalu yang namanya kita ganti jadi about me dan yang web desainer nya ini aku gak butuh juga kita delete aja oke lalu untuk yang container nya ini kita bisa setting temen-temen untuk lebarnya nah kita bisa setting disini klik disini klik kontenernya lalu di bagian width nya ini temen-temen pilih yang percent ini oke lalu disini kita isikan sekitar 70 terlalu lebar 60 cukup ya 60 aja kita preview dulu seperti ini oke di bagian background nya aku mau masukkan temen-temen disini kita setting dulu edit container lalu di bagian sini align item nya aku mau buat center dulu seperti ini nah kita setting dulu untuk advance di bagian padding nya di bagian bottom nya kita tambahin jadi 70 terlalu pendek 100 oke cukup 100 oke lalu di bagian style background nah disini aku mau masukkan image wave ya garis-garis seperti ini kita ganti yang warnanya putih seperti ini lalu untuk position nya dibuat ke bottom center repeat nya kita buat no repeat dan size nya kita buat auto saja oke auto terlalu ke atas ya kita buat custom aja temen-temen kemudian kita kecilin aja sekitar 77 oke lalu untuk about me di bawahnya sini kita kasih container lagi dan pilih yang row nya direksinya ke bawah kemudian setting pertama masuk advance dulu nah kita perlu turunin untuk margin nya unlink dulu bagian top nya kita isikan minus 200 oh sorry bukan minus tapi plus ya jadi kita isikan 400 terlalu terlalu ke bawah mungkin 300 aja oke segini lalu disini aku mau kasih heading ya nah kita bisa isikan disini untuk heading nya kita buat namanya nama 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 saya atau bisa disini dengan nama kalian lalu klik kanan duplicate nah di bawahnya sini kita bisa kasih untuk titel nya atau profesinya ya web designer style nya kita kecilin dulu teman teman untuk size nya sekitar 25 wide nya dibuat normal aja oke lalu di bawahnya kita kasih text editor nah ini untuk deskripsi yang menjelaskan tentang siapa diri kalian ya oke disini aku kasih text dummy lorem ipsum dulu aja ya seperti ini oke ya kira-kira seperti ini nanti teman teman bisa menjelaskan siapa diri kalian disini lalu di bawahnya aku mau kasih social icon social media oke kita drag kesini untuk same nya aku pilih yang circle kita buat rata kiri dan style nya kita buat custom official sorry untuk color nya kita buat custom primary nya kita buat warna biru oke seperti ini dan spacing nya kita lebaran dikit oke nah untuk icon social media kalian bisa tambahkan ya sebanyak atau sesuka kalian ya misalnya wordpress mungkin whatsapp twitter twitch nah bisa kalian tambahkan disini untuk menambahkan link nya bisa ditaruh disini ya kita preview dulu seperti ini nah kita kasih jarak ke bawahnya ya untuk sorry kita lihat disini teman teman untuk jarak filter nya kan terlalu pendek ya jadi kita perlu kasih ruang dengan cara klik disini kita masukkan untuk bottom margin nya kita buat sekitar 200 mungkin nah cukup oke untuk halaman about seperti ini nah sekarang kita langsung aja setting untuk responsive mode nya karena ini kan gak terlalu banyak harusnya sudah responsive oke untuk yang versi tablet nya nah ini margin nya terlalu tinggi ya kita unlink dulu teman teman kita buat sekitar 100 dan yang bawahnya juga 100 aja oke lalu untuk yang hero nya ini masuk ke advance padding nya kita setting ulang sekitar mungkin 50 aja cukup dan bawahnya oke gak dikasih padding ya sudah cukup ya teman teman segini aja masuk ke style nah kita setting untuk bagian ini background ini kita buat custom nya ini kita besarin dikit teman teman ya segini cukup kita lihat versi mobile nya oke about me untuk versi mobile nya mungkin aku turunin padding nya sedikit unlink padding atas nya dibuat 100 kemudian dibawahnya aku mau kasih padding dikit aja 50 mungkin oke udah cukup text nya udah cukup oke nah semuanya udah oke oke klik update nah sekarang kita bisa buka preview nah lihat halaman about me nya sudah jadi oke sekarang kita punya dua halaman home dan halaman about oke sekarang kita lanjut untuk buat halaman project atau halaman portfolio ya caranya klik dulu project ini kemudian klik edit page kemudian klik edit with elementor nah pilih setting dulu nah patch layout nya kita setting yang elementor full width oke seperti ini nah untuk halaman portfolio nya kita buat untuk yang section hero nya disini aku mau samakan dengan versi sorry halaman about nya jadi aku copy nya aja klik kanan copy lalu aku pastikan disini klik kanan paste nah jadi untuk yang sini text nya kita ganti menjadi portfolio ya sebenarnya untuk membedakan temen temen bisa mengganti fotonya ya nanti ya misalnya untuk halaman home fotonya sendiri halaman about fotonya beda lagi dan halaman portfolio fotonya beda lagi itu bisa dilakukan seperti itu oke lalu untuk di bawahnya sini aku mau kasih portfolio nya ya jadi disini kita copy aja ini lagi temen temen copy dulu kemudian pilih paste disini paste nah seperti ini nah kemudian yang bagian name nya ini kita bisa isikan dengan judul portfolio nya misalnya seperti ini nah lalu di bagian sini kalian bisa isikan dengan mungkin kategorinya atau kalau misalnya kalian gak mau kita bisa delete aja dulu delete nah di bagian sini sosial nya kita gak perlu delete dulu nah di bagian deskripsi nya ini bisa di isikan dengan deskripsi dari project yang temen temen kerjakan nah ini mungkin sedikit aja segini aja oke lalu di bawahnya sini kita bisa kasih gallery widget gallery drag ke bawahnya sini oke lalu kita tambahkan misalnya gallery dari portfolio kita oke kita masukkan 4 foto seperti ini insert gallery kemudian disini aku pilih size nya yang full column nya kita ubah ke 2 nah jadi seperti ini oke nah nanti temen temen bisa tambahkan banyak portfolio ya misalnya temen temen mau bikin portfolio kedua itu bisa dengan cara di klik kanan ini ini temen temen duplicate nah nanti akan muncul yang keduanya nah ini bisa temen temen ganti dengan judulnya yang berbeda deskripsi yang berbeda dan gallery portfolio yang berbeda nah ini kalau di klik dia akan muncul seperti ini oke ini aku udah liat aja cukup satu dulu aja disini kita preview oke sudah cukup oke kemudian kita lihat versi responsif nya pertama kita liat tablet sudah responsif dan versi mobile nya oke sudah cukup oke semuanya nah kalau sudah kita klik update oke sekarang kita sudah punya semua halaman ya halaman project halaman about dan halaman home nya sudah ada semuanya dan terakhir yang perlu kita setting temen temen ini versi responsif nya udah semuanya ya tapi tadi kita kelupaan untuk men setting versi responsif dari footer nya ya lihat kalau kita buka disini aku buka responsif mode yang versi mobile kita scroll ke bawah nah untuk footer nya belum kita setting nah sekarang kita setting untuk responsif mode footer nya caranya temen temen bisa langsung masuk ke customize disini ya klik customize terus disini pilih responsif mode ya yang mobile dan kita scroll ke bawah kita lihat disini untuk yang footer nya lalu klik edit nah ini temen temen bisa setting di sisi kiri disini nah kalian bisa lihat ya untuk kolomnya temen temen kolom layout nya kalian bisa setting mau ke bawah seperti ini jadi 1 2 ke bawah atau kita bisa lihat yang 2 kolom seperti ini jadi ini sampingan seperti ini disini aku pakai yang 2 kolom ini aja ya 2 kolom seperti ini lalu untuk row ini kita bisa setting mungkin nah ini oh iya agak sedikit ke bawah sini aja oke oke seperti ini mungkin di 60 aja oke sudah cukup temen temen kalau misalnya temen temen mau pakai versi yang kolom ke bawah sini kalian bisa adjust bagian yang sosial nya ini ya di bagian sosial nya kita back dulu lalu masuk ke sosial nah untuk sosial nya temen temen bisa buat untuk ke rata kiri seperti ini ya ini juga bisa oke tapi disini aku pakai yang versi kolom nya ada 2 kanan kiri seperti ini oke aku back dulu untuk sosial nya aku buat rata kanan aja seperti ini kalau sudah jangan lupa klik publish nah sekarang websitenya sudah jadi ya sudah jadi semuanya semua halaman yang sudah jadi versi responsifnya semuanya juga sudah jadi nah kalau ada yang mau ditanyakan temen temen bisa hubungi saya dengan cara membuka website highacademy.net alamatnya di highacademy.net terus klik login kalau sudah punya akunnya kalau belum bisa klik daftar gratis nantinya temen temen akan dibawa ke halaman seperti ini isikan aja data diri kalian lalu disini klik order ini gratis ya nah setelah klik order temen temen akan dibawa ke halaman seperti ini nah kalau sudah muncul halaman seperti ini temen temen bisa langsung buka aja highacademy.net kita hapus disini klik highacademy.net lalu klik login ya kemudian login dengan email dan juga password yang sudah kalian buat tadi klik login setelah itu disini ada menu konsultasi one on one video call klik disini nah disini temen temen bisa atur kapan mau konsultasi dengan saya pilih saja tanggalnya misalnya tanggal 10 lalu lalu disini pilih jamnya ya misalnya jam 3 dan disini bisa diisikan dengan nama kalian email kalian lalu disini topik apa yang mau dibahas kemudian klik book event nah nanti temen temen akan menerima email berupa link zoom ya nah nanti pas hari hanya temen temen bisa langsung buka link zoom dan langsung bisa konsultasi dengan saya ya jadi itu tadi temen temen cara membuat website tanpa coding sama sekali menggunakan wordpress dari awal sampai jadi nah buat temen temen yang mungkin sudah praktek membuat website sendiri ya temen temen bisa submit portfolio kalian disini alamatnya hiacademy.net garis miring submit strip portfolio nah temen temen nanti bisa submit portfolio disini dan nanti portfolio nya akan aku tampilin di halaman showcase yang mungkin nanti banyak orang bisa melihat portfolio kalian dan siapa tau ada klien yang mau ngajak kerja sama kalian oke mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya saya Eko Bom terima kasih selamat menikmati